P.T. Prestisius Aviasi Indonesia melakukan uji coba terbang kendaraan udara otonom Ehang 216 dengan menempuh rute penerbangan berdurasi 3 menit di Periklindo Electric Vehicle Show. J-Expo Kemayoran, Jakarta pada minggu 31 Juli, Eksekutif Chairman Prestaik Aviation Rudy Salim mengatakan di PIVS 2022 Ehang 216 melakukan uji terbang dari titik A ke titik B. Dengan uji coba ini diharapkan masyarakat lebih mengenal dan mengetahui teknologi taksi terbang di Indonesia mulai eksis dan tinggal menunggu regulasinya. Staf khusus Presiden Dias Hendro Priono menyampaikan, pemerintah selalu mendukung dan mendorong industri kendaraan menggunakan penggerak ramah lingkungan. Taksi terbang Ehang 216 dapat terbang dengan ketinggian mencapai 300 meter, dengan penerbangan selama 21 menit atau bisa menjangkau jarak 35 kilometer. Alat transportasi ini menggunakan daya listrik, diklaim pengacasan daya tidak sampai memakan biaya jutaan. Untuk dapat beroperasi secara ilegal, Prestaik Aviation tengah menunggu regulasi yang saat ini terus dikaji oleh kementerian terkait. Nantinya Prestaik Aviation memprediksi Ehang 216 akan menjadi transportasi masal yang cepat, mudah, dan ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!